Intro Halo semuanya kembali lagi di G-Stars karena setiap tamu adalah bintang bareng gue Herjono Syaputra dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga masih muda, cantik dan juga punya background yang luar biasa kenapa aku bilang luar biasa karena dia udah mulai karirnya dari kids sampai sekarang i guess not teenagers are you know iyalah ya, masih lah ya kita punya tamu kita ada Faith Christabel halo, hi thank you for coming aduh namanya bagus sekali ini waktu aku dapet scriptnya like, you know nanti tamunya Faith i was like, oh is it a band or something atau group band atau apa ternyata nama orang ya iya iya, everything good, bagus, sehat iya, thank you for coming dan aku tadi kan bilang karir kamu dari muda dan sekarang kamu punya single keempat iya ini keempat masa lalu oke, tapi sebelum kita bicara masa lalu kita mau ngomongin soal karir nih kamu mulai dari The Voice Kids or even earlier mungkin ya, lomba-lomba lainnya deket-deket itu sih tapi kayak baru ikut lomba itu dua kali terus langsung ikut The Voice Kids berarti itu umur? umur ya 15 pas The Voice Kids ya, 15 menuju 16 itu umur yang sangat you know right, very young tapi kalau bicara mulai dari umur segitu kan gini anak kecil tuh kan kadang kayak ya kayak Juno juga kan orang tua kan kadang ada yang nge-guide ya atau kadang kita juga memang punya passionnya disitu kalau kamu ketika kamu decide untuk ikut The Voice Kids mulai dari kecil is it because of your own passion atau orang tua yang memang ngedorong juga sebenarnya? hmm, jadi waktu ikut The Voice Kids tuh fun fact aku tuh baru kayak les nyanyi yang bener-bener serius oh kamu les dulu? iya, sebenarnya waktu kecil les cuma kayak ya anak kecil nyanyi kan ya biar nyanyi aja gitu kan kalau yang waktu itu tuh aku SMP menuju SMA berarti bener-bener baru yang diajarin teknik baru yang bener-bener diseriusin nyanyinya nah dari tempat les tuh nawarin Faith kamu ikut The Voice Kids aja yuk aku udah fast track nah pas itu aku tuh kayak langsung kaget dong karena kan itu kan ajang besar dan apa ya aku juga gak expect bakal ditawarin nah terus pas itu aku jujur aja gak pede sih dan sangat insecure karena aku juga baru mulai gitu kan ibaratnya tapi kalau orang tua apakah memang kayak nyokap bokap gitu apa bilang langsung yes atau mereka kayak mikir karena gini, biasanya kan aku mulai segitu kan harus sekolah harus like you know you have to put your school at first gitu kan aku pun dulu gitu kalau milih-milih maksudnya kerjaan atau hal yang harus aku lakuin semua decided by my mom and dad kalau kamu waktu itu ketika your mom knew that you're gonna join this one apa responnya atau malang support banget support sih maksudnya orang tua aku apapun itu yang positif pasti selalu di support as long as aku bisa serius, commitment dan bisa diembangin semuanya sih oke dan akhirnya ikut The Voice Kids iya ikut and how is that experience ya berapa masuk berapa or it was really apa ya kayak magical sih menurut aku ya karena itu pertama kali aku ikut ajang yang bener-bener ajang serius iya lah dan di siarin di TV juga iya di TV juga dan apa ya aku gak expect kayak aku tuh waktu masuk aku tuh bener-bener gak ngarep apa-apa cuma audisi ya udah audisi gitu tapi ternyata lolos-lolos terus sampe akhirnya dapet first runner up itu tuh menurut aku udah first runner up iya udah kayak iya amazing banget lah iya dan coachnya waktu itu Yura ya kak Yura iya kak Yura sama kak Iki Rizky Febian iya oke jadi dia dapet first runner up iya pakai masker iya jadi itu tuh aku gak ya demam panggung iya cuma begitu udah selesai pandemi panggung yang bener-bener ada orang banyak itu kayak agak kaget juga ya kaget gini iya 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 i could tell karena kalo kak Juno nih misalnya siaran di studio yang gak ada orang pasti santai when you know it comes to stage yang ada banyak orang gitu kan bawa acara langsung wah gitu jadi kira-kira kayak gitu lah yang switching tapi kalo bicara the biggest lesson that you learn from the voice kids apa sih kalo ada yang nanya gitu what is the biggest takeaway that you bring dari the voice apa ya ya mungkin jangan andalin kekuatan sendiri kali ya jangan lupa apa ya maksudnya jangan lupa berdoa juga maksudnya apa ya semua yang aku perjuangkan itu tuh bukan hasil usaha aku sendiri tapi juga ada campur kenapa kamu bisa mikir gitu karena aku tuh bener-bener masuk situ kayak udah mindset udah gak pede terus aku juga selalu kayak komplain mulu aduh kalo misalnya di karantina kan kamar sebelah pagi-pagi udah ada yang pemanasan udah ada yang latihan itu ada karantinanya juga iya di karantina dan pas itu kan covid kan jadi lebih strict lagi karantinanya lama gitu terus aku juga cuma bisa komplain gitu kayak duh kok ini sebelah sini kamar apa suaranya lebih bagus kok aku suaranya kayak gini ya kok pokoknya aku insecure banget gitu jadi dan untuk bisa sampai di titik first runner up itu tuh aku iya aku ngerasa bersyukur banget sih karena ya selain di luar perjuangan aku juga ya pasti ada campur tangan Tuhan gitu bener bener dan aku ngerasa juga bahwa ketika kita berjuang atau berkompetisi support system kayak orang tua bahwa even friends juga mereka saudara you know mereka kadang nge-nguatin kita kan apalagi kamu harus karantina masih 15 tahun like iya dan itu juga untungnya ditemenin sama mami sih iya karena kan masih kids jadi harus ada pendamping kan oke nice waduh berarti kita kembali ke memori tapi kalau ingat-ingat itu dulu berarti kamu bahagia dong, grateful for that ya, very grateful ya karena gak semua orang dong gak semua anak punya chance kayak gitu dan you did it well first runner up and it's something you know ya thank you thank you nah after the voice kids aku juga denger kamu ikut-ikut lagi ajang-ajang lain yes itu kenapa, gini banyak orang ketika mereka udah winning something you know atau udah ada di satu level di mana, ah aku udah dapet nih ah ya kadang nyaman seperti itu nah kalau kamu, kenapa kamu ikut lagi lomba-lomba lain atau memang tadi ada something that you chase atau apa aku sebenarnya pas itu tuh dapet DM dari oke sebenarnya itu kenalan dari kru yang The Voice Kids juga sih tapi dia udah gak tau ya pindah atau gimana cuma jadinya diajak yang dia special hunt gitu nah terus dia ngasih tau kalau jurinya itu ntar bakal ada yang dari Korea member apa ya namanya ini Indonesia big star yang kamu bilang itu iya oke nah itu jurinya dari Korea kan jadi apa ya aku ngerasa kayak dari secara range umur juga peserta-pesertanya udah lebih dewasa dan aku juga udah masuk range umur itu dan ya gak ada salahnya gitu untuk aku kayak pingin nyoba kemampuan aku tuh sejauh apa sih karena kan terakhir aku yang menang itu kan aku kategorinya masih kids iya nah sekarang udah lebih dewasa lagi diadu lagi dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa juga tapi gengsi gak sih karena kan orang ada kayak ketika kita punya sesuatu terus ngerasa ikut lagi lomba kayak ada pride you know right iya lagi gengsi gimana aku apa ya ada beban kayak gitu ada beban sih karena apa ya kayak dapet omongan juga ih Fit udah juara dia ngapain sih ikut lagi kok kayak gak mau kalah banget terus gue kayak ha? iya sempet kaget juga sih pas dapet omongan kayak gitu maksudnya apa ya aku cuma pingin menguji kemampuan aku untuk nyoba sesuatu yang baru plus juga tapi you know what Fit yang kayak gini-gini kalau kita mulai dari early apalagi masih umur like you know belasan ya early stage lah ya preteen lah ya itu mentalis bakal lebih dewasa in terms of you know winning or losing that's what I felt dulu aku juga ikut lompak-lompak like speech, debate, club segala macem dan kalau kalah jadi kayak ngerasa oh yaudah gitu iya you know lah iya sekarang udah lebih selesai kamu ngerasa gak sih kamu lebih wise lebih karena kamu you started very early ngerasa gak sih kayak gitu? ngerasa sih jadi apa ya jadi lebih cuek kali ya iya ya ya lebih cuek sih that's a good thing you know iya iya karena banyak anak-anak kan gak mulainya early ada yang baru kuliah, baru lulus kuliah iya you know kan kamu mulainya dari tadi SMA terus lanjut sekarang kuliah oke nice nah kalau kita bicara masa lalu ini kan single yang terbaru yes tell me about it, ini cerita tentang apa terus production-nya seperti apa cerita lagunya adalah tentang perempuan well it doesn't have to be a girl sih sebenernya just someone yang it could relate to everyone ya yeah can relate to everyone just apa ya someone yang udah dia punya apa ya udah pendiri udah punya pendirian dan dia pintar dia gak mau look back lagi ke masa lalunya yang mungkin yang kurang mengenakan jadi she or he decided to move on gitu oh oke dan ini berarti lagunya udah remaja banget lah ya iya nah ini production-nya sendiri seperti apa kamu kalau ketika kamu bikin satu karya, bikin single kamu ada ini gak sih campur tangan kamu atau kadang kan kita label you know mereka kan decide bla 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 tapi ada juga beberapa singers yang ngasihin views kayak inside aku maunya begini kamu ketika produce masa lalu ada sesuatu gak yang kamu ada dong pasti jadi kan waktu pertama kali aku gak workshop juga sih aku tuh dikasih beberapa pilihan lagu dan aku langsung apa ya langsung suka banget nih sama si masa lalu ini jadi ini bukan aku yang tulis cuma waktu produksinya aku pasti ambil andil juga pas pembuatan musik karena I have my own reference dan dari tim produksinya juga oh gimana kalau kita bikinnya gini-gini dan aku juga apa ya referensi musik aku luas banget dari yang kayak 80s 90s gitu sampai yang jaman sekarang jadi aku I know what I want gitu kalau misalkan berbicara soal musiknya jadi pas ketika kamu dikasih beberapa list gitu kamu pilih yang ini dan you feel that this one fits on you gitu ya ada sesuatu nah production-nya sendiri susah gak sih atau lama atau seperti apa? enggak sih kalau misalkan recording recording-nya cepet banget kayak mungkin cuma 2 jam terus sisanya lama-lamanya di ngedit-ngeditnya aja sih kayak mili-mili yang mana terus abis itu ya so far gak ada kesulitan sih untungnya oke nah ketika orang rilis satu karya kayak mau itu mau dia artis atau seniman atau pelukis kamu ketika rilis yang single ini punya ekspektasi apa? punya ekspektasinya apa ya mungkin karena banyak orang gini kalau kamu ya kita udah happy ya I don't really care kayak kalau orang dapet compliment atau apa is a cherry on top you know like bonus lah gitu kalau kamu ngerasa karya ini kamu pengennya seperti apa nanti? aku pengennya orang Indo tuh udah gak yang terus apa ya dengerin lagu galau gitu ini kan lagunya lebih groovy dan lebih upbeat dibanding lagu galau yang pada umumnya mellow-mellow gitu jadi aku pengen orang Indonesia juga bisa kayak jadi pada warna baru lah ya jangan jangan you know ya we don't see somebody in one eye gitu enggak maksudnya selera musik kan beda-beda cuman kan kalau kita lihat kadang selera musik kita scene-nya misalnya galau-galau semua gitu ya jadi kesempatan untuk genre lain juga kadang tertutupi tapi nice-nice masa lalu congrats untuk masa lalu tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol kita break dulu ya tetap bersama kami di Gesta kalau MV-nya sebenarnya kenapa ngambil tenis karena pingin ngambil apa ya kayak lucu-lucuannya aja sih sebenernya dan itu kan olahraga yang kamu main tenis atau gak? jujur enggak aku tuh mainnya badminton iya aku mainnya badminton tapi kan kalau misalkan dari badminton ke tenis kan beda dikit lah ya oke welcome back di Gesta masih bersama gue Herjuna Syahputra dan tamu gue Faith ya seritnya ngobrol banyak banget dan Faith ini masih kuliah juga ya Faith kita deketan rumahnya ternyata anak-anak tanggerang ya oke Faith sebelum kita ngomongin yang lain-lain soal bimpi segala macam kita masih bicara masa lalu udah dikit berarti kamu tadi memang sesuatu yang you know what you want sama kayak single ini ketika dikasih list kamu pilih yang ini dan akhirnya ya kamu pilih lah masa lalu dengan semua yang kamu tadi mau bicara music videonya aku juga lihat kamu main tenis gitu ya ini what is all about tell me konsepnya apa kalau bicara music video? kalau MV nya sebenarnya kenapa ngambil tenis karena pingin ngambil apa ya kayak lucu-lucuan aja sih sebenarnya dan itu kan olahraga yang kamu main tenis atau enggak? jujur enggak aku tuh mainnya badminton iya aku mainnya badminton tapi kan kalau misalkan dari badminton ke tenis kan beda dikit lah ya jadi kenapa enggak pilih badminton karena kalau misalkan dibandingin sama tenis apa ya sportswear nya lebih lucu kamu ngomong badminton kata temen aku disini hajar ntar sore main badminton aduh jangan aku udah fancy aku udah fancy iya gitu jadi kenapa tenis ya karena sportswear nya juga lebih lucu aja sih kayaknya MV nya pakai tenis tadi ya segala macam nice nah kalau tadi kan kita udah bicara musik kamu terus kamu juga bilang tadi kamu terinfused atau affected by many genre ya atau influenced by many artis 80s 90s kamu tuh sebenarnya kalau bicara inspirasi siapa aja dan kenapa mereka? kalau inspirasi aku banyak sih cuma salah satunya yang paling bener-bener inspirasi aku banget tuh Tori Kelly ah oke Tori Kelly kenapa? karena dia juga apa ya awalnya kan dia masih kayak pop dan sekarang dia udah semakin RnB semakin gospel genre nya jadi kayak aku pingin sih seperti itu selain Tori Kelly? mungkin PJ Morton PJ Morton? iya PJ Morton karena ya apa ya dia bisa musik juga kan dan sambil nyanyi juga eh kamu main musik? main piano? piano, biola, gitar good job thank you karena aku tau biola itu the hardest of the hardest ya iya susah sih dibawahnya baru piano and dress nice oke nah kalau dari Indo kamu siapa? look up nya? Indo Glenn Fradley sih yes iya dia kalau nyanyi sangat soulful ya oke nah menurut kamu kalau kamu tadi kan main musik juga terus nyanyi bikin lagu gak sih? bikin ah oke udah pernah ada yang di realis? sebenernya yang single-single aku sebelumnya yang akulah rumahmu sama kecewa itu tuh hasil tulisan aku juga oke jadi kamu nulis juga it's a good thing jadi ini paket komplit ya ibarat martabak ya banyak semuanya disini udah bisa nulis bisa main musik tadi biola you know hands down deh kalau biola karena Kak Juno pernah belajar biola iya aku main piano juga belajar cuman di atas ya piano kan you know biola dan kamu nulis lagi good things nah kalau bicara mimpi nih you know kan kita kamu masih muda semuanya masih ongoing masih berproses pengen apa sih kalau single udah punya? pengen any other choices apa? hmm pastinya sebagai penyanyi pengennya punya album yang banyak oke terus pengen konser juga keliling indo atau mungkin keliling dunia mudah-mudahan amin ya terus apa ya karena aku kuliahnya kan kuliah bisnis juga ya jadi siapa tau ntar penyanyinya sebagai penyanyi tetep jalan cuma sampingannya ada misalkan buka bisnis atau apa oke baik kalau kamu lihat tadi kan kita nih sebenernya ini nih gak biasa sih ada I Love Indonesia segala macam karanya 17 Agustus lah ya ya you know Happy Independence Day ya nah kalau kamu ngelihat kita ngomongin soal kenangan nih waduh 17 Agustus pernah ikut lomba apa? aku banyak sih ada balap karung makan kerupuk beneran iya beneran terus aku dulu pernah lomba kayak fashion show juga oke gak tau kayak di perumahan aku dulu iya iya gitu tapi seru ya berarti ya iya seru sih kalau kita bicara Agustus 17 kamu ingetnya apa sih? what is your thought about Independence Day? hmm apa ya kayak kayak menurut aku kalau misalkan tiap 17-an itu tuh langsung kayak membangkitkan semangat aku gitu loh langsung kayak wih gue nasionalis gitu jadi kayak apa ya langsung keinget oh perjuangan Indonesia tuh sejarah itu gini 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 dan kita juga amin kalau kita lihat atmosfernya juga beda ya iya banyak apa ya siasat lomba-lomba tadi kamu bilang nah sebagai anak Indonesia dan kita tahu kan ngelihat sekarang gini banyak yang sebenarnya banyak PR sih kalau kita lihat pendidikan segala macem terus kemiskinan kalau kamu sebagai anak Indonesia apa sih hmm harapan kamu untuk Indonesia khususnya untuk musik atau untuk anak-anak yang lain? hmm harapannya mungkin kalau secara musik dan seni gitu ya kan masih banyak anak muda yang sebenarnya belum punya privilege untuk exactly ya untuk kayak menunjukkan talenta mereka jadi aku harapannya untuk Indonesia sih supaya anak-anak muda khususnya bisa lebih berani lagi sih untuk menunjukkan talenta mereka aku juga kalau di Indo tuh kurikulum kayak musik belajar musik tuh bisa masuk ya iya ke even ya SD atau apa walaupun ada kesenian tapi mungkin gak gak yang mendalami karena kalau aku lihat kamu ngerasa gak sih ketika orang punya jiwa musik atau kemampuan bermusik secara berpikir juga lebih lebih wise iya lebih artis gitu arti gitu arti gitu lebih kreatif juga iya you know right dan kebayangkan kalau anak Indonesia tadi punya akses terhadap pendidikan khususnya musik yang lebih baik dan talent-talentnya waduh kamu tau kan orang Indonesia dari Medan sampai timur itu semua bisa nyanyi bagus-bagus yes oke Fit nice thought nah satu mungkin Fit kalau pesannya buat anak-anak muda di luar sana khususnya mereka yang masih early age masih mulai-mulai ikut lomba pengen jadi penyanyi kamu pengen bilang apa ke mereka aku pengen bilang jangan pernah berhenti maksudnya apa ya meskipun mengalami kekalahan mau berapa kali itu kalau misalkan emang if you believe in your dream ya go for it jangan berhenti kalau misalkan capek boleh tapi jangan sampai bener-bener stop gak perlu takut kalah sih karena i've been there before you've been there before kalau kalah tuh kayak bikin kita menurut aku sih malah kalau kita ngeliatnya dengan wise bahwa kalah mungkin it's not your time ya mungkin besok lusa Tuhan kan I mean He got the best timing ya yes true karena gak saat ini dan satu lagi mungkin semoga kalau mau jadi musisi kalau aku ngeliat jangan cuma nyanyi doang main musik juga akan jadi nilai tambah ya pasti saya kayaknya fit tadi thank you for coming yes thank you so much sukses buat masa lalu it's an honor for me to have you sukses juga buat sekolahnya yes thank you branding tadi ya iya branding semoga dua-duanya jalan jangan sampai ketataran ya alright thank you so much for coming and everyone terimakasih sudah nonton di GSTAR dan karena setiap tamu adalah bintang gue Herjino Syaputra dan Faith Rustabel undur diri bye bye happy independence day bye bye thank you thank you